halo halo everyone selamat datang kembali di channel saya nah teman-teman sekarang sudah ada firmware yang terbaru untuk DJI MA2 teman-temannya yang terbaru adalah versi 01.00.0340 nah kemarin ini ada laba-laba kemarin juga DJI fly sudah ada update terbaru jadi untuk memakai firmware yang terbaru ini teman-teman harus install dulu fly DJI fly yang terbaru teman-temannya nah apa saja yang ada di firmware terbaru ini ada tujuh tambahan teman-temannya saya sebutkan ya satu-satu selamat menikmati ini berkenaan dengan safety flight mode jadi drone bisa disetting ketika terbang dan ada objek di depannya kita bisa Apakah mau melewati objek atau berhenti di depan objek atau di setting off kalau di setting off ya berarti bisa nabrak teman-teman kalau kita terus jalannya dan tidak terbang ke kiri dan ke kanan teman-teman tidak terbang menyamping ya terus yang kedua bisa kita melakukan zoom digital teman-temannya sekarang ya mantap nih jadi zoom zoom digital digital dua kali untuk resolusi 4key di 30 25 24 fps kemudian zoom digital dua kali di resolusi 2,7 kilo di 60 50 48 30 25 dan 24 fps kemudian zoom digital 4 kali di resolusi 1080 di 60 50 48 30 25 dan 24 fps teman-teman terus yang ketiga eh video hyperlapse sudah bisa 4key kemudian yang keempat optimalisasi fp gimbal pada saat fpvp model ya yang kelima saat kita menerbangkan di sport mode itu nanti enggak kelihatan lagi nih eh propeller nya di layar kamera teman-teman kemudian item ke-6 adalah optimalisasi hyperlapse waktu kita bikin video hyperlapse kita bisa pause kemudian bisa menambahkan titik waypoint sampai 45 titik kemudian juga menambahkan task library nah yang terakhir yang ketujuh adalah optimalisasi aktif track ketika drone mengikuti kendaraan dengan ketinggiannya rendah nah itu tujuh tambahan di firmware yang terbaru ini teman-teman ya ini di sekitar saya kotornya teman-teman tuh ya karena saya di bawah pohon nih teman-teman tuh pohonnya di bawah pohon ada ular lagi tuh ular apa itu ya nah nanti dari i7 item itu saya setelah update firmware saya akan tes yang digital zoom teman-teman ya Nah untuk yang drone tidak terbang ke kiri dan ke kanan waktu ada rintangan di depan nanti akan saya tes juga tapi di tempat yang lebih tepat teman-temannya saya ada tempat yang cocok nih buat ngetes ini ya Nah sekarang lagi masih proses downloading teman-teman baru 15 persen nah sekarang kita cek dulu teman-teman ya kita cek about aircraft firmware Nah itu ya teman-teman ada 01 000 340 oke sekarang kita lihat di safety nya ya Nah ini ada flight assistant ada obstacle of aid and action nya ya bisa bypass break atau off terus ada disable sideway flight nah ini bisa di on bisa di off nah sudah ya sudah ya kalau berarti menu disininya hilang teman-teman ya waktu sebelum di update disini ada on off obstacle of aid and dan apas terpisah teman-teman jadi sekarang diganti dengan flight assistant ini teman-teman ya oke teman-teman sekarang saya mau tes zoom nya ya oke teman-teman sekarang kita setting di 10 8p ya teman-teman 30 fps sekarang saya take off wah hati-hati yang deket-deket nih nah itu teman-teman ya di sebelah kiri tombol record itu ada tanda satu kali ya di zoom satu kali yang normal saya pencet jadi zoom dua kali saya pencet zoom tiga kali saya pencet zoom empat kali kalau saya pencet lagi normal lagi teman-teman ya nah sekarang nah sekarang kita di resolusi 2 koma 7 kilo 30 fps teman-teman ya nah itu saya pencet zoom nya zoom dua kali nah hanya zoom dua kali teman-teman ya di 2,7 kilo sekarang saya ubah di 4 key 30 fps ya teman-teman saya pilih ya itu ada zoom satu kali ya saya pencet zoom dua kali kembali lagi ke zoom satu kali nah itu dia teman-teman ya penambahan zoom di kamera dji ma2 pada versi firmware yang terbaru 0.01.0340 ya lupa oke nah ini teman-teman ada informasi lagi satu lagi di atas icon take off itu ya itu ada icon baru teman-teman itu adalah ini posisi mati kalau putih ya kalau posisi saya pencet hidup jadi hijau itu si drone itu eh di lock nggak bisa terbang ke kiri dan ke kanan teman-teman jadi hanya lurus terus ini penambahan yang baru ya oke teman-teman itu dulu terima kasih sudah menyaksikan video ini kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang terima kasih